Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview ya livery yang saya rakit Ini adalah livery busamua Dan untuk vektornya saya dapatkan dari youtube Dan beberapa part nanti saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman Dan untuk livery ini bersatus masih privat ya Jadi tidak akan di share di grup ya mungkin Jadi untuk penggunaan pribadi Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke lah ya, kita mulai dari depan dulu ya Dan di atas itu ada tulisan Samoa dan Kruk Ganteng Sama ada tulisan Inggris Dan di bawahnya ada tulisan Elengkuat Selamat Yang berada di topi Lalu di bawahnya itu ada tulisan Jodhi Rotunggejaya Dan di bawahnya lagi ada logo dari STJ Dan ini saya tambahkan tulisan scan-nya ya Karena untuk mode bawaan itu tidak ada tulisan scan-nya di bagian logo emblemnya itu Untuk plat nomornya seperti itu Dan kita lanjut ke bagian lampu Untuk lampunya disini saya tidak terlalu custom warna ya Jadi ini bawaan Bawaan dari karuserinya ya mungkin Karena untuk lampunya tidak saya custom Supaya lebih clear ya Atau lebih bersih ya teman-teman Dan untuk yang lainnya kira-kira sama Dan untuk dashboardnya saya menggunakan warna merah ya disini Jadi seperti itu untuk dashboardnya Dan kita bergeser ke bagian samping Untuk bagian samping disini Di bagian atas depan ini ada tulisan God Design Indonesia Dan kita bergeser ke belakang Untuk di bagian sini ada tulisan Agam Tunggajaya Group Premium Boost K410B Lalu di belakangnya lagi ada Wonderful Indonesia dan Logo Fasilitas Dan di belakangnya ada Logo Graven dari Scania ya teman-teman Untuk liverynya seperti ini Ini sudah saya sesuaikan ya Dengan bus aslinya Jadi mungkin ada beberapa yang tidak mirip ya mungkin Karena mungkin ada perbedaan corak atau Malen-malen yang kurang pas mungkin gitu ya teman-teman Dan untuk Sekarang kita bergeser ke belakang Untuk bagian belakang tidak Karena STJ Samoa ini Untuk bagian belakangnya cuma ada beberapa stiker Nah ini dia untuk bagian belakangnya Ini kanan-kiri kira-kira sudah pas ya Nah ini dia untuk bagian belakang Di bagian atas ada tulisan kaligrafi Dan di bawahnya itu kosong Karena Belum ada stikernya ya Dan disini ada tulisan Sudiro Tunggajaya Dan ada tulisan area blind spot ya Karena kalau tidak salah yang aslinya juga Ada stiker seperti itu ya teman-teman Dan setelah ini kita bergeser ke bagian samping kiri Untuk samping kiri kira-kira sama ya Untuk stikernya Sama yang kanan Dan untuk velgnya disini saya warnai yang standar saja ya Tidak terlalu banyak kombinasi warna Dan setelah ini kita akan ke bagian interior ya Atau dalamnya dari bus ini Sebentar kita masuk dulu Nah ini dia Untuk bagian spion ini Masih seperti ini ya Untuk warnanya Kalau di aslinya kan Warna merah itu hanya di bagian Tapak luar depannya Kalau di atasnya yang Menuju ke Bagian topi itu Berwarna hitam ya teman-teman Dan untuk bandonya ini Bisa di custom Tetapi tidak bisa menyala ya Disini Dan ini kenapa kok Tulisannya itu Saya bikin Berwarna Abubu Karena untuk di aslinya itu Juga berwarna abu-abu seperti ini ya teman-teman Jadi saya mau menyesuaikan dari aslinya Dan karena STC yang sekalinya K410 ini hanya ada dua unit yang XHD Itu STC yang merah sama ini Sama yang kuning ya Kalau yang kuning Entah suruh Suruhkannya apa Saya Lupa ya Yang tahu silahkan komen di kolom komentar Dan kalau kita pasangkan STC Draka Itu kayaknya kurang pas ya Karena Draka sendiri itu menggunakan sasis Mercedes-Benz 2542 ya Jadi kayak kurang pas Dan kenapa saya kok Milihnya itu SCANIA ya teman-teman Paket SCANIA tidak Ajaran ataupun paket mercy ya Walaupun saya itu sudah memiliki SCANIA ya Dari mode author lain Nah Untuk alasan pertama itu Saya Pengen untuk Mencoba semua fitur ya Mulai dari SCANIA K410 SCANIA K410 dan juga yang K360 Nah Kebetulan untuk variasi K360 itu ada dua variasi ya Ya ini pintu depan dan Pintu tengah dan pintu belakang Kalau mercy itu hanya ada di pintu tengah saja Jadi Saya memilih itu Dan untuk alasan kedua itu Untuk alasan board itu ya Kalau Custom itu Hanya dapat satu unit ya Untuk 50K Dan ini kalau Paketan itu 100K dapat Ini masih 6 unit ya Mungkin nanti Bakalan menyusul untuk unit lainnya Pokoknya seperti itu ya teman-teman Tapi untuk kekurangan dari paket itu Biasanya Bisa Mudah menyebar ya Untuk modnya itu Beda dengan Custom Dan mungkin cukup sekian Video yang dapat Saya saminkan dalam kesempatan kali ini Bila ada kekurangan Salah kata Saya minta maaf Akhir kata Saya Pabri Saptan Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Malia Sampai jumpa Sampai jumpa